Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja teman-teman kali ini saya akan melakukan grafting tanaman jambu jamaica ini sudah saya siapkan batang bawah ini batang bawah berusia tiga bulan setelah semai biji ya teman-teman kali ini akan saya akan menunjukkan teknik penyambungannya Hai pertama batang bawah kita potong kira-kira 15 cm dari pangkal polybag hai 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 daunnya kita buang saja teman-teman kemudian batang bawah kita belah hai 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 dalam 2 cm ini Hai nah kemudian kita ambil entres ini entres kita ambil pada pohon yang sudah pernah berbuah Hai supaya kita ketahui bagaimana hasilnya ke depan nantinya setelah bibit kita tumbuh ya teman-teman Hai nah ini Hai daunnya kita buang baru buangan daun ini bertujuan untuk mengurangi penguapan entres selama proses penyambungan kemudian entres kita sayat runcing Hai mengusahakan dalam penyayatan entres harus serapi ya teman-teman Hai serapi seperti ini Hai kemudian langsung sisip ke batang bawah nah penyisipan ini walaupun entresnya agak agak besar agak lebih besar sedikit dibandingkan batang bawah nah penyisipan ini harus kita perhatikan ya teman-teman dia harus serata antara entres dengan batang bawah harus serata seperti ini agar ketemu kulit dengan kulit nah pada bagian kulit ini banyak terdapat kambium yang aktif ya teman-teman sehingga dapat mempercepat proses pertautan antara batang bawah dengan batang atas selanjutnya entres kita ikat dengan menggunakan plastik te-te-te ya teman-teman hai 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 seperti ini hai 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 Nah setelah kita sambung seperti ini teman-teman bibit harus kita masukkan ke dalam sungkup kita masukkan ke dalam sungkup selama tiga minggu ya teman-teman seperti ini nah ini di dalam sudah ada bibit jambu jamaica yang sudah saya sambung tiga minggu yang lalu nah Tandanya sambungan berhasil dia sudah mulai tumbuh tunas baru seperti ini ya teman-teman nah teman-teman bisa melihat nih ini tunas baru Hai tunas baru semua yang tumbuh nih hai 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 seperti ini Hai ini usia tiga minggu setelah sambungnya teman-teman di dalam sungkup Hai seperti ini teman-teman nah kalau bibit sudah tumbuh seperti ini nah sungkup tidak boleh kita buka langsung ya teman-teman kita hanya buka pintu depan atau belakangnya saja supaya bibit beradaptasi terlebih dahulu dengan keadaan luar ataupun Hai dengan kondisi udara di luar ya teman-teman supaya bibit ini tidak terkejut nanti atau stres Hai nah kalau stres bisa jadi cucu yang tumbuh tunas muda ini bisa jadi layu ya teman-teman ini harus kita perhatikan ini kita buka depan sama belakang setelah dia beradaptasi nanti baru kita buka seluruhnya cukup oke teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai